selamat pagi teman-teman jumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara penanaman pohon durian saya yang menggunakan sistem busut jadi nanti saya juga akan menampilkan perkembangannya saya nanamnya ini bulan Januari 2023 saya nanam sistem busut ini karena meskipun kelihatannya kering, lahannya miring dan kering seperti ini, tapi ini kalau musim hujan ini airnya itu mengenang di saluran-saluran airnya, jadi meresapnya itu lama jadi untuk menanggulangi agar akarnya tidak busuk jadi saya nanamnya saya naikkan jadi seperti ini ya, ini bibit musangking ini harganya sekitar 100 ribu kalau gak salah ini jadi saya nanamnya pakai sekam sekam mentah ya, jadi langsung dari penginginan padi seperti ini hasilnya jadi ini tanah dicampur sekam saja sama saya campur furadan sama NPK ini ya yang sudah jadi seperti ini jadi naik ya dari permukaan tanah nah ini seperti yang saya bilang tadi, ini beberapa hari kemudian saat habis hujan lebat ini saluran airnya itu mengenang seperti ini bahkan itu di samping-samping pohonnya itu ada bekas air mengenang jadi ini sangat berbahaya buat durian karena bisa menimbulkan bus akar dan duriannya bisa mati nah ini perkembangannya setelah 11 bulan ya November 2023 jadi ini saya lebarkan lagi gundukannya tadi itu tiap beberapa bulan sekali saya lebarkan dan seperti ini hasilnya ini termasuk yang paling cepat perkembangannya dari pohon-pohon durian saya yang lain soalnya ini tanamnya kecil tapi sekarang sudah besar hampir menyalip yang lain dengan bibit-bibit yang lebih besar yang lain itu bibit-bibitnya itu 200 ribuan yang dua ini termasuk yang kecil yang 100 ribuan ini Januari 2023 ini musangking tanam cuma pakai sekam dan ini November 2023 terlihat gundukannya makin melebar jadi saya lebarkan terus ini yang satunya ini juga musangking awalnya gundukannya kecil tapi makin besar pohonnya juga makin saya lebarkan dan seperti ini hasilnya sampai disini dulu teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati